Nah itu makanannya jatuh teman-teman ya Ikannya langsung makan Ikannya langsung makan Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat sensor suhu yang bisa kita terapkan di akuarium kita Sehingga bisa mendeteksi suhunya berapa dan juga memberikan alert atau pemberitahuan kalau suhunya panas ataupun dingin Itu cara buatnya juga sudah kita terangkan di video sebelumnya Kalau teman-teman gak tau video yang mana linknya sudah saya sertakan di keterangan video Itu lengkap dengan coding dan juga gambar rangkaiannya Jadi silahkan kunjungi buat teman-teman yang belum menonton di video sebelumnya Atau teman-teman bisa langsung kunjungi website indobot.co.id untuk melihat banyak proyek Arduino di sana Di indobot.co.id itu proyek Arduino-nya lengkap disertakan coding dan juga gambar rangkaiannya Jadi tenang, aman Nah sekarang saya akan mengembangkan alat sebelumnya untuk biar bisa ngasih makan ikan secara otomatis Untuk itu saya perlu sebuah servo atau motor servo gitu ya Yang bisa menggerakkan, menutup, dan membuka katup makanannya nanti Dan juga kita perlu perangkat mekanik yang kita cetak menggunakan printer 3D Jadi mangkok yang warna pink ini, ini adalah mangkok makanannya Yang nanti akan kita gunakan untuk menampung makanan ikannya Lalu akan dijatuhkan dengan membuka dan menutup katupnya Jadi desain mangkok makanan ini saya gambar dengan menggunakan software 3D Inventor namanya Teman-teman bisa cari tahu dan ini ada gratisnya untuk versi student gitu ya Dan kita bisa menggambar apapun bentuk 3D di software ini Bahkan gak cuma menggambar, kita bisa mengeksportnya Agar bisa kita cetak menggunakan printer 3D Kalau teman-teman tertarik silahkan cek video printer 3D saya di video lainnya gitu ya Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana saya mencetak Mangkok makanan tersebut menggunakan salah satu printer 3D saya Jadi dari gambar 3D kita bisa wujudkan menjadi objek yang benar-benar bisa kita pegang gitu ya Prosesnya gak terlalu lama dan hasilnya seperti ini Nah karena kita menggunakan servo, jadi kita akan menambahkan kabel di board yang kemarin sudah kita buat Positif di 5V, negatif ke GND Dan pin sinyal untuk servonya kita hubungkan disini Acak sebenarnya tapi saya hubungkan ke D7 Dimana D7 itu kalau kita cek pin outnya adalah di pin 13 Teman-teman bisa cek referensinya di google Dan coding sebelumnya yang udah kita buat Kita tinggal tambahkan saja coding untuk menerima pesannya Jadi pesan yang masuk misalkan saya buat disini adalah makan Maka saat kita mengirimkan pesan makan Dia akan membuka katup makanannya dan juga menutup Jadi istilahnya dia akan memberikan makanan ikannya gitu ya Nah codingnya ini berdasarkan dari coding basis Yaitu lightboard dari library CTboardnya Nah ini teman-teman kalau mau belajar ini bisa langsung di indobot.co.id Ingin jago elektronika, arduino, atau IOT Atau biar bisa bikin proyek seperti saya Ikuti aja kursus online di Indobot Academy Yang recommended punya teman saya Kunjungi indobot.co.id Atau hubungi nomor whatsapp yang tertulis pada lain Kalau sudah teman-teman bisa langsung aja upload codingnya Kita bisa coba dengan example servo Jadi di arduino ada example servo Yang bisa kita gunakan untuk ngetes pergerakan servonya Berapa derajat sih Untuk buka katup makanannya Berapa derajat juga Untuk nutup katup makanannya Jadi biar gak salah gitu Kalau sudah sesuai Kita akan tes dulu sebelum pasang ke Ininya, akuariumnya gitu ya Kita masukin dulu makanannya Makanan ikannya sedikit aja Gak usah banyak Ke bagian mangkok yang sudah saya buat ini Jadi teman-teman bisa desain sendiri Mangkok makanannya segede apapun Ini karena makanannya kecil-kecil Dan saya gunain untuk beberapa hari gitu ya Jadi gak usah terlalu besar Ini kita coba dengan sedikit makanan dulu Lalu kita nyalakan dia dengan menggunakan Power supply variable di tegangan 5V Dan kita nyalakan Maka teman-teman akan melihat tampilan yang sama dengan video sebelumnya Yaitu suhu air Tapi kita sudah lengkapi dia dengan Penerima pesan Kalau dia menerima kata-kata makan Dia akan menggerakkan servo Itu adalah perintah baru yang sudah kita tanamkan Kita akan coba disini Saya menggunakan aplikasi telegram yang sama Dengan ID bot yang sama Dan kita akan coba kirimkan pesan makan Maka dia akan otomatis membalas Sekaligus menggerakkan servonya teman-teman Seperti yang teman-teman lihat Makanannya bisa keluar dengan sangat mudah Dan kita coba ulangi sekali lagi Oke aman Dan sekarang kita akan pasang ke bagian atas servonya Jadi ini pesan balasannya teman-teman bisa ubah gitu ya Sudah diberikan makan Atau apa ya Ikannya sudah makan gitu ya Jadi random bisa teman-teman ubah Nah ini aquariumnya Saya akan letakkan Kalau kemarin di depan kaca Saya akan letakkan dia di atas servonya Biar lebih ringkas gitu ya Dan sekarang karena sudah berfungsi normal Makanannya saya akan tambahkan lebih banyak lagi Oke kayaknya ini sudah cukup untuk beberapa kali kecerotan Dan sekarang kita akan coba Oke teman-teman Kita weh Ini bajunya Motif lubang-lubang nih Oke kita rekam pakai HP dulu Tapi nanti kita rekam lagi pakai kamera Karena HPnya kita bakalan Coba untuk merintahin Alat yang kita buat ini Jadi kita nyalakan dulu Menggunakan adapter 5V Tapi disini karena tidak ada adapter 5V Kita pakai adapter variable Oke kita hidupin Lalu disini LCD-nya akan menyala Dan ini masih menggunakan program dari indobot.co.id Program yang sebelumnya Di video sebelumnya Kalau yang teman-teman belum nonton Kalau yang teman-teman Kalau teman-teman yang belum nonton video sebelumnya Itu bisa langsung aja cek linknya ada di keterangan video Nah ini Program sebelumnya adalah mendeteksi suhu Dan kita menambahkan Untuk ngasih makan ikan otomatisnya Disini sudah ada makanan ikannya Dan tutup akuariumnya juga sudah saya beri lubang di bawah sana Tidak kelihatan ya Sehingga nanti makanannya bakalan turun Nah ini adalah sensor suhu airnya Atau ini indikator suhu airnya Nah mungkin untuk mempermudah biar kelihatan makanannya jatuh Apa enggak Gimana caranya ya Dari sini agak kabur ya Kita akan coba perintahkan Kita gak ganti kamera dulu Oke Pertama saya akan coba Memperlihatkan mekaniknya dulu ya Jadi sebelum ini Kita perlihatkan dulu Dengan mengirimkan kata makan Kirim Maka Katup makanan akan terbuka Lalu teman-teman lihat Ikannya langsung Eh gak ada Gak ada kelihatan ya Kita akan pindahin kamera dulu ya Ini ya ikannya langsung ngumpul Ngambil makanannya Agak susah memang Nah itu ya Itu ikannya berkumpul teman-teman Kita akan buka Ininya Tutup atasnya Sehingga Memperlihatkan bagian dalamnya Kita ganjal sedikit sini Nah ini Nah ini kan kelihatan semua nih Ya Oke Sudah Kita perlihatkan Dan kita ulang Untuk mengirimkan pesannya Ini kita ulang Kabur dikit Makan Kirimkan Kita lihat Nah itu makanannya jatuh teman-teman ya Ikannya Langsung makan Ikannya langsung makan Kita ulang lagi Gak kelihatan ya Gak apa-apa Makan Saya ketik makan ya Agak ngeblur Bentar Bentar Nah ini saya ketik makan Saya kirim Terus Makanannya bakalan jatuh Nah Ya Langsung Dicari sama ikannya Itu makanannya Teman-teman bisa lihat Jangan kebanyakan teman-teman Nanti makan Ikannya kembung Mati nanti Nah itu dia Nah teman-teman Jadi itu dia Alat Pemberi makan Ikan Yang bisa kita kontrol Menggunakan HP ini Sudah jadi Kalau teman-teman Mau beli mekaniknya Motor servonya Terus 3D printnya ini Itu bisa langsung hubungi Di nomor Whatsapp Yang ada di Ketangan video Codingnya teman-teman Mau silahkan langsung Hubungi Di nomor Indobot.co.id Oke Ini dia Mungkin casingnya Ada saran Bentuk casingnya Seperti apa Karena ini masih Penggabungan Dari project Sebelumnya Ke project Yang sekarang Ya Jangan banyak-banyak Nanti ikannya Mabok Oke teman-teman Sekian dulu Video hari ini Saya Dewi Arsana Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa